Ini saya akan menjelaskan tentang manfaat-manfaat kapur ini sendiri baik dari pertumbuhan jamur tiram maupun dari jalannya meselum itu sendiri Sahabat jamur, kapur merupakan salah satu campuran bahan media baklok Kapur ini sendiri berperan sangat penting di dalam dunia jamur jeram Tersebab apabila tanpa adanya kapur ini maka yang terjadi adalah ketidaknormalan suatu jalannya meselum maupun pertumbuhan jamur tiram Nah pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kapur apa sih yang cocok untuk sebagai campuran media baklok itu sendiri Namun sebelum saya melanjutkan video ini bagi anda yang belum subscribe atau yang belum datang di channel ini silahkan subscribe terlebih dahulu Agar anda tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dalam dunia seputar jamur tiram Sebenarnya kapur itu ada jenis 3 jenis macam kapur yang sering digunakan oleh para sahabat-sahabat jamur Yang pertama itu adalah kapur gamping, kemudian yang kedua adalah kapur dolomit, dan yang ketiga adalah kapur bangunan Biasanya kapur bangunan yang agak halus itu sudah yang halus itu yang sering digunakan Dan ternyata kapur ini bukan cuma memiliki kandungan CA atau kalsium saja Ternyata kapur ini salah satunya memiliki kandungan magnesium Sedangkan magnesium itu sendiri yaitu sangat-sangat berperan penting di dalam proses perombakan enzim Jadi disini saya akan menjelaskan tentang manfaat-manfaat kapur ini sendiri Baik dari pertumbuhan jamur tiram maupun dari jalannya meselum itu sendiri Nah, kapur yang sering digunakan adalah kapur dolomit Bahwasannya kapur dolomit itu memiliki dua kandungan, yaitu memiliki kandungan CA dan Mg Apa mas kandungan CA? CA itu adalah kalsium Terus yang kedua adalah magnesium atau istilahnya itu Mg itu, magnesium Nah, kandungan tersebut itu memiliki fungsi yang berbeda-beda Nah, disini saya akan menjelaskan tentang apa sih fungsi kapur Yang pertama adalah fungsi kapur itu adalah mempengaruhi bobot buah jamur Nah, apa hubungannya mas tentang bobot buah jamur itu sendiri Jadi, kapur ini sendiri adalah sangat berperan penting di dalam proses penetralisir suatu bahan media itu sendiri Nah, penetralisir suatu bahan media itu sendiri sangat erat berhubungannya dengan Gimana terjadi perombakan oleh mikroba itu sendiri Sehingga apabila bahan tersebut itu dirombak oleh suatu mikroba, otomatis dia akan mengeluarkan yang namanya unsur hara atau nutrisi Dan tenangkan nutrisi tersebut itu dirombak lagi menjadi nutrisi yang esensial Jadi, itulah kenapa kapur ini sangat mempengaruhi dengan bobot jamur? Ya, karena apabila tanpa adanya kapur ini, maka suatu media tersebut akan masam Sehingga apabila media tersebut itu akan masam, maka yang terjadi adalah ketidaknormalan suatu proses metabolisme atau suatu proses perombakan pada media tersebut Bahwasannya ini adalah didukung dengan penelitian Menurut Mariana, pada tahun 2012 Dengan penambahan dolomit yang mengandung CA dan MG Dengan penambahan dolomit yang mengandung CA dan MG Menyatakan hanya mempengaruhi bobot buah jamur Jadi, dengan penambahan kapur dolomit itu sangat berpengaruh dengan bobot buah jamur itu sendiri Itu menurut penelitian Mariana Jadi, itu memang sangat bagus sih Tapi, apabila kebanyakan kapur itu juga tidak baik Dan kekurangan kapur itu juga tidak baik Jadi, makanya tonton video ini sampai habis Jangan di skip-skip, biar Anda itu punya gambaran tentang konsentrasi kapur itu sendiri Terus, yang kedua adalah Jadi, manfaat dari kapur itu sendiri Yaitu yang kedua adalah Mendukung pembentukan tubuh buah Jadi, artinya apa mas? Jadi, CA yang terkandung dalam kapur dapat menambah kandungan mineral media tumbuh Serta mendukung pembentukan tubuh buah jamur itu menurut penelitian Derlina pada tahun 2008 Jadi, itu memang Karena apa? Karena apabila media itu tanpa dinetralisir secara logikanya Unsur hara yang ada di media tersebut itu tidak terurai secara maksimal Sehingga apabila unsur hara yang ada di media tersebut itu tidak terurai secara maksimal Dan otomatis penyerapan baik miselium maupun jamur tiram itu tidak maksimal Jadi, sehingga mempengaruhi pada bobot buah jamur itu sendiri Itu yang kedua manfaatnya Terus, yang ketiga adalah mengaktifkan enzim Jadi, di dalam kapur itu sendiri mengandung yang namanya magnesium Ini biasanya pada kandungan kapur dolomit Kapur dolomit ini ada kandungan MG Ternyata MG ini menurut candan dan males pada tahun 2004 Pada tahun 2004 yaitu MG, magnesium sangat penting untuk jamur Karena banyak enzim yang diaktifkan Jadi, enzim ini sebagai biokatalisator Apa mas? Biokatalisator Jadi, gini logikanya Enzim ini sangat berperan penting di dalam proses perombakan Enzim ini adalah yang mengatur perombakan itu tersebut Jadi, enzim ini sangat memiliki peran penting di dalam proses perombakan Dan enzim ini yang dapat untuk menstabilkan Atau memperkecil molekul-molekul yang tidak bisa diserap oleh jamur Sehingga molekul tersebut itu bisa diserap oleh jamur Yaitu kerjanya enzim Jadi, enzim ini memang sangat penting sekali Baik di dalam proses penyerapan unsur hara Maupun di dalam proses perombakan itu sendiri Jadi, memang apabila Anda mau menggunakan kapur Ya, sebaiknya lah Sebaiknya itu menggunakan jenis kapur dolomid itu Apakah menggunakan kapur bangunan atau kapur? Boleh, sangat boleh Tidak masalah Kemudian, yang keempat Meningkatkan pH dan menetralisir tingkat keasaman suatu media tersebut Jadi, bahwasannya yang diketahui ketika pada pH yang sangat asam Kerjanya bakteri itu tidak maksimal Jadi, atau logikanya kayak gini Apabila pH asam itu ada bakteri Tapi tidak ada yang mau dirombak Tidak ada nutrisinya Nah, kalau pH basah ada nutrisinya Tapi tidak ada bakterinya Jadi, ini memang harus menetral Untuk menetralkan agar bakteri dan unsur hara itu bisa bekerja sama Yaitu pada proses, pada pH yang netral pH yang netral biasanya berada di kisaran 6-7 pH-nya itu Jadi, itulah fungsi keempat Pada kapur tersebut Yaitu menetralisir suatu pH Atau potensial hidrogen Basah-basah kerennya itu mungkin Terus, yang kelima adalah Menetralisir senyawa beracun yang ada pada media tersebut Bahwasannya, karena kita tidak mengetahui Apakah media ini beracun atau tidak Jadi, dengan penambahan kapur Racun yang ada di media tersebut itu Itu dapat dinetralisir Dengan CA dan MG itu sendiri Sehingga apabila Kandungan racun itu dinetralisir oleh kandungan tersebut Diharapkan Tidak mengganggu Baik pada proses jalannya meselium Ataupun proses pertumbuhan jamur tiram Biasanya kalau ada racun itu pasti ada gangguan Biasanya itu belang Biasanya itu bibitnya itu tidak merambat Memang itu salah satu Salah satu faktor penyebab terjadinya Stagnan pada bibit itu sendiri Jadi, itulah yang nomor lima Terus, yang nomor enam adalah Mempercepat perangsangan pertumbuhan buah Jadi, ternyata Kapur itu sendiri CA dan MG itu Adalah berfungsi sebagai salah satu Berfungsi seperti hormon Yaitu merangsang pertumbuhan Pada buah jamur itu sendiri Atau pinhek Atau primordi Jadi, itu memang Apa ya Sangat bagus sekali sih Kandungan kapur ini Dan Yang terakhir adalah Menambah populasi mikroba organisme Jadi, apa maksudnya Menambah populasi mikroorganisme itu Ya, seperti yang saya jelaskan Barusan bahwasannya Ketika pH itu netral Ketika pH itu netral Otomatis Mikroba Atau mikroorganisme itu Hidup secara normal Jadi, antara Unsur hara dan mikroba itu Saling Apa ya Saling membutuhkan lah Ketika kita itu Ketika pH itu netral Jadi, itulah Kemudian untuk konsentrasinya Untuk konsentrasi Kapur tersebut Itu Itu menurut penelitian Menurut penelitian Ini Menurut penelitian Memang setiap kapur itu Konsentrasinya teman-teman itu Sangat berbeda sekali Jadi, mulai menggunakan 1% 2% 3% Dan Sampai 4% Jadi, itu sangat berbeda-beda sekali Nah, ini menurut penelitian Menurut penelitian ini Bahwasannya Kapur yang sangat bagus Untuk kita diaklikasi Yang per 100 kg Serbu kayu itu Berada di Pada pemberian kapur 1% Jadi, ini menurut penelitian Jadi, per 100 kg itu 1 kg Kapur yang kita berikan Pada media Pada media baklut itu sendiri Kemudian, apakah Kalau menggunakan kapur 2 atau 3 kg itu Boleh? Sangat boleh sekali Cuma, itu biasanya ada dampaknya Entah itu Apa ya Karena kita itu kadang Tanpa menggunakan Alat Apa namanya? Alat pH Alat pengukur pH pH itu Karena kita itu Karena kita itu Tidak menggunakan Alat ukur Jadi, kita itu Ngambil pada Penelitiannya saja Atau ngambil kita Pengalaman teman-teman Jadi, teman-teman itu Ada yang menggunakan 1 kg Ada yang menggunakan 2 kg Dalam 100 kg Jadi, itulah Sahabat-sahabat Jemur Yang bisa saya sampaikan Semoga ilmu ini Bisa bermanfaat Untuk sahabat-sahabat Jemur Dan apabila Anda menyukai video ini Silahkan like Dan share Agar video ini Bisa bermanfaat Untuk orang lain Dan bagi Anda yang belum subscribe Silahkan subscribe terlebih dahulu Agar Anda itu Tidak ketinggalan Informasi-informasi Terbaru dalam dunia Seputar Jemur Tiram Oh iya Bila ada yang mau ditanyakan Silahkan tulis di kolom komentar Di bawah sini Silahkan tulis Apa yang mau ditanyakan Mulai awal sampai akhir Saya menjelaskan ini Silahkan tulis di komentar sini Sampai jumpa di video saya selanjutnya Masih dalam dunia Seputar Jemur Tiram Salam Pengudatani Sampai jumpa di video selanjutnya